Naaaaaaaaaaaaaa Tak sempat ku mengerti Kau tunjukkan arah saat ku tersesat Beri cahaya saat ku sendiri dalam gelap Namun waktu tak pernah rela menunggu Dan akhirnya kau pun pergi Terlambat ku sadari kau teramat berarti Terlambat ku kembali dan ku menanti Kesempatan kedua yang takkan mungkin pernah ada Terlambat ku Itu apa? Lipas! Lipas! Dekat dalam ofis saya tak ada lipas Makcik kelihatan itu datang air kemas memang tak ada lipas di sini Ada! Lipas besar! Itu bukan lipas! Saya tak boleh menafas ini Mana mana lipas? Ada! Tak ada lipas! Mana boleh ofis saya dilipas? Makcik kelihatan itu datang kemas dengan air Nampak? Makcik nasi awak saja itu Tadi ada? Tadi ada? Tadi Imanasi awak saja kot Maaf Maaf Tidak Terusnya Tidak Tidak Terima kasih. Terima kasih. Tuhan jagakan dia, dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi, setulus hatiku. Aku sungguh mencintai. Aku sungguh. Aku sungguh mencintai. Mari kita keluar, nak? Kita keluar. Kita tengok wayang atau kita buat apa-apa. Betulkah? Sombonglah awak ini tahu. Nina, hari ini Mak nak ke hospital. Nak buat ujian kesihatan. Tak apalah Mak pergi dulu. Nina boleh tolong kemaskan. Tak takutkah duduk seorang-seorang? Orang semua dah keluar. Siang-siang hari tak takut. Hati-hati. 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 Encik Danish buat apa dengan mirip saya? Kalau tak ada apa, tolong keluar. Nanti apa pula datang dengan Datuk cakap. Encik Danish buat apa ini? Tuhan. Tuhan. Tuh. Tuhan. Tuhan. Oh, my God! Oh, my God! Awak pergi mana? Tiga hari tak balik rumah. Saya baru sampai dari Sarawak. Abang jangan nak melipu saya, Abang. Awak ini sejak bila pula dah pandai nak tinggi suara daripada saya ini? Awak dah lupa yang syurga letaknya di bawah tapak kaki saya. Saya tinggi suara bersebab tiga hari Abang tak balik, Abang off handphone. Kalau apa-apa jadi dengan saya, dengan Arman, di mana nak beritahu dengan Abang? Kalau Abang nak beritahu mana-mana sekalipun, Abang beritahu dengan saya. Agaknya kalau saya mati, Abang tengok kubur saja. Okey, saya minta maaf. Telefon saya rosak, tak sempat. Abang nak beli yang baru. Awak sakit apa ini dah? Dah jumpa doktor dah? Arman dah bawa saya pergi hospital. Agaknya kalau Arman tak ada, saya dah mati dah. Sudahlah itu. Kan saya dah minta maaf. Sekarang ini, mana Abang pedulikan saya? Denny sudah balik sini, kan? Kenapa dia tak balik rumah ini jumpa dengan saya? Ya. Manalah saya tahu. Awak telefon dia dan tanya dia sendiri. Saya dah telefon dia. Dia tak nak jawab. Dia kan anak Abang. Dia akan dengar semua cakap Abang. Saya pula kena balik? Awak, saya ini penat baru sampai. Awak tahu baru nak baik sakit. Apa kata awak buat saya air? Saya haus ini. Okey, nanti saya beritahu pelayanan. Terima kasih, Datuk. Okey. Tada! Sek. Kenapa saya dah cakap? Jangan bagi saya bingung lagi. Mana usah yang orang tengok? Biarlah. Saya lagi suka. Bila orang dah tahu yang Nina ini kepunyaan saya, tak adalah orang nak kacau Nina lagi. Betul tak? Nina, Nina tahu tak? Minggu depan, hari hari Arman. Saya ingat nak buat sepati-pati untuk dia. Nanti kita bincang, ya? Nak buat di mana? Nantilah. Saya cari tempat. Apa-apa nanti saya beritahu Nina. Tapi Nina jangan beritahu siapa-siapa lagi. Terutamanya Arman. Okey? Saya dah pergi. Jangan kita sambung bincang lagi. Okey? Helo? Dokumen akaun? Sekejap, ya. Okey. Nanti saya bawa. Okey, selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Bapa balik? Asal balik, ada saja dia nak mibil. Semua Danish buat, semua tak kena. Aman saja yang bagus. Dan nak lagi kalau Danish balik dalam kepala tak betul? Tak sanggup Danish, Bapa. Bila kepala tak betul, jangan balik rumah. Sekarang ini, kepala dah betul. Pergi dapat Danish sekejap jumpa Mama. Malas juga. Mama macam tak sayangkan Danish saja. Mama mana yang tak sayangkan anak dia? Ada apa? Yang dalam berita semua itu, Mak buang anak? Itu binatang bukan manusia. Binatang pun sayangkan anak, Papa. Bila dah masuk ofis? Nanti-nantilah. Papa cakap tentang ofis, Danish pun teringat. Nina sekarang dah kerja balik dengan Aman. Mana Danish tahu? Danish pergi ofis nak jumpa Aman. Danish jalan, 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 jalan. Danish nampak dia, Pa. Ada lagi budak itu dalam keluarga. Papa nak pecat. Pa, janganlah pecat dia, Pa. Kalau Papa pecat dia macam mana, Danish nak laparkan dia balik. Papa kena tengok dia sekarang, Papa. Model pun tak lapar. Dia dah cantik sekarang. Danish nak dia balik. Papa tolong Danish, tolong. Itu Papa tak tahu. Pandang-pandang Danish bincang balik dengan Aman. Papa tolonglah, Danish. Danish nak sangat. Papa tak nak masuk campur. Pandang-pandang bincang balik dengan Aman. Ini? 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 Okey. Kenapa awak terima bunga ini? Saya dah cakap kepada dia, jangan buat bunga lagi. Dia bawa juga. Minah. Aku rasakan Encik Irman itu mesti sukakan kau, kan? Tak bingung. Ini epeklah. Dia kan ada kekasih. Siapa? Azura itu? Dahlah belakang, sombong. Kau tahu tak, kita orang di ofis ini semua tak suka Encik Azura itu. Aku rasa, kau ngorak saja Encik Irman itu. Lagi pun aku tengok, dia pun selalu patik-patikkan kau. Sebelum Encik Azura itu ikat dia, kau teka dia cepat-cepat. Kan? Sofia, daripada cakap yang bukan-bukannya, kenapa awak pergi buat kerja? Aku cakap yang betul. Lagipun, aku tengok kau ini pun cantik. Lagi cantik pada Encik Azura itu. Saya dengan Azura itu dah macam langit dengan bumi. Azura itu sempurna. Memang orang sepadan pun. Hei, tulang kau. Tulang kau, Nina. Suka sangat merendahkan diri. Kalau kau tak cantik, takkanlah Encik Zachary itu tergila-gilakan kau. Asal datang saja buat bunga. Asal datang saja buat bunga. Aku saja yang tak dapat-dapat. Nak bunga? Ambil. Pergi buat kerja. Betul kau bagi aku ini? Sofia? Encik Nina, bagi saya bunga. Bunga? Ya. Haa. Anet, saya makan tengah hari daripada belanja? Awak nak ambil ceriak dan belanja? Jom. يلah dia ajak kita buat. Jom, cepat, cepatlah. Cepatlah dia begini. Cepatlah Nina, cepat. Cepat! Cepat, cepat. Pilih nak makan apa. Sedap ini. Perut dengan lapar. Aku nak makan. Kau makan apa, Nina? Semua sedap-sedap. Semuanya ada. Rasa macam makan semua. Encik Ahmad nak makan apa? Belum tahu lagi. Nina, kau makan apa? Siapalah pula teater sekarang nak telefon. Tuan, sibuk. Kenapa? Yalah, aku pergi sekarang. Kau tunggu di situ. Kau nak pergi mana-mana. Ya. Dia ini pun. Nina, Encik Arman. Tak apalah. Saya tak boleh nak makan sekali sebab ada panggilan tersebut. Kau tolong bungkus pada aku, boleh tak? Aku nak nasi ayam dengan laksa. Batut air feshoring. Jangan lupa tahu. Aku lapar. Tuan ini. Saya pergi dulu, Encik Aman. Ya. Aku pergi dulu. Okey, selamat tinggal. Okey. Awak tak nak jumpa Mama? Mama. Mama sihat? Sihat, Alhamdulillah. Cuma hati dia je tak berapa nak sihat. Kenapa? Papa? Papa. Ada perempuan lain. Mama tahu. Awak masih marahkan Papa? Papa. Papa memang bencikan Nina. Papa, memang tugas ibu bapa untuk mendidih anak-anak. Tapi kadang-kadang ibu bapa pun buat kesilapan. Tugas kita untuk mengasihi mereka juga. Saya kira lah sebagian anak-anak sebagian anak-anak. Nina. Mana awak hilang? Awak tahu tak? Puasa cik awak. Awak tahu? Kenapa awak buat saya macam ini? Awak tinggalkan saya, tak cakap apa-apa? Nina. Awak tahu kan? Saya sayangkan awak. Saya memang masih sayangkan awak. Nina. Ibu. 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 Kenapa ini? Ada masalah? Mama masih ingat Nina lagi? Mestilah Mama ingat menantai Mama kan? Jumpa dengan dia ke? Dia kerja dengan Amal sekarang? Ya ke? Bila? Baru lagi, Mama. Baru awal bulan ini. Kalau dah jodoh itu, tak ke mana? Bawa dia datang sini, Mama nak sangat jumpa dengan dia. Nanti duduklah, Mai. Ini. Macam mana hubungan Amal dengan dia? Itu yang jadi tanda tanya untuk Amal cuma. Amal dapat rasa macam Nina nak jauhkan diri daripada Amal? Amal macamlah tak tahu Nina macam mana. Nina tukang pemalu. Amal kena terus terang dengan dia. Allah dah bagi peluang kedua untuk Amal. Dengan sisya kan? Dengan sisya kan? InsyaAllah. Mama, Papa mana? Mana lagi? Macam biasa lah. Mama masih belum tanya Papa lagi tentang perempuan itu? Mama nak tengok sejauh mana permainan Papa. Papa. Mama tahu apa yang Mama nak buat. Mama nak tengok sejauh mana Papa itu boleh terbang di langit. Satu hari nanti, dia akan jatuh juga di bumi. Ini, sayang. Malam ini, Papa balik. Sebab Papa kita tak balik, nanti membesar Marah susah. Saya nak keluar lagi jumpa dengan awak. Saya tak nak balik. Saya nak pergi dengan saya. Malam ini kan, saya dah janji dengan awak yang saya nak urut awak, sayang. Lagipun tadi kan, saya dah tengok cerita hantu. Awak kan tahu saya ini penakut, kan? Lepas itu, saya nak duduk seorang-seorang di rumah ini. Macam mana? Ini sekejap. Saya nak ceramah sikit. Kalau Mem besar tahu lagi susah saya. Dan awak pun kalau nak jadi nombor dua, tengok ini. Belum pasti lagi dah tak bagi saya balik. Macam mana? Dan awak kena ingat, jadi nombor dua kena selalu mengalah dengan nombor satu. Faham. Nombor dua? Macam ini, saya bagi awak balik tapi malam esok ke malam ini. Sebab hari ini awak kena temankan saya sebab saya nak urut awak. Boleh, jom. Kita janji saya boleh balik besok. Saya banyak kerja. Lain kali, ya? Okey. Selamat pagi. Helo. Hai. Hari ini kita lancis sama. Saya nak bincang kejutan untuk Arman. Okey, di mana? Dekat kefe bawah. Baiklah, jumpa. Okey. Saya nak Nina jemput teman-teman Arman sekali. Azura. Tempat semua saya dibut dah. Dekat kelab Melawati. Cuma ada satu masalah saja sekarang ini. Kita tak tahu nak beli hadiah apa untuk Arman. Jadi saya nak Nina tanya dia apa dia nak untuk hari ini. Bukankah pelik kalau saya tiba-tiba tanya dia apa dia nak? Pandai-pandai Nina lah. Jangan bagi dia syak pula. Sebenarnya, dah lama saya nak beritahu Nina. Nina sudi tak kahwin dengan saya? Ini cincin tanda dari saya. Saya harap Nina setuju. Cik Arman nak hadiah apa untuk hari jadi nanti? Saya nak awak. Saya nak buat. Betul-betul Cik Arman. Okey. Betul-betul ya. Saya nak makan nasi ayam. Saya nak awak masakkan untuk saya malam ini. Cik Arman pernah makan ke nasi ayam yang saya masak? Kenapa awak pernah buatkan untuk saya dulu? Cik Arman makan ke? Kalau seorang isteri masak, suami itu kena lah makan. Kan? Awak dah takut apa? Kita kan dah halal. Alah, awak ni. Kita kurang sikit pun tak boleh. Dah. Pergi balik ke tempat awak tu. Tapi malam ini, saya nak awak masak nasi ayam untuk saya. Dekat rumah saya. Okey? Papa. Papa tolonglah Danish Papa. Danish nakkan Nina itu balik, Papa. Tolong. Danish kena bincang sendiri dengan Arman. Papa, Danish bukan tak nak bincang sendiri dengan Arman. Papa tahu lah Arman itu kalau Danish cakap ada je dia nak balas. Apa kata kalau Papa tukarkan tempat Danish dengan Arman? Danish jaga Mall, Arman jaga Gemila Holdings. Danish nak jaga Mall? Hah? Alamat lingkup lah Mall. Papa serahkan Mall itu pada Arman untuk jaga sebab Papa yakin dengan kebolehan dia untuk uruskan Mall. Tapi kalau Danish yang jaga, lingkup. Okey, okey, okey. Danish berlaku. Apa kata Papa pecat seorang yang kerja dengan Arman, Danish berhati tempat dia. Saya bingung. Aku pesan tak jeluskan dengan BÍKH. Seperti apa kata seorang yang kerja dengan Alman proyellan. Mubarak ini harus berlaku. Seperti apa kata untuk anda berlaku. Saya berlaku. Kini kecil yang menunggu di seorang yang berlaku. Saya mungkin menunggu di seorang yang berlaku. Jadi tidak apa yang saya katakan dengan EFEI. Saya berlaku perlaku. Saya akan menunggu. Saya berlaku. Saya akan menunggu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, saya nak kejut. Tak lewat, Dani. Apa kata awak tidur sini saja? Esok kerja? Saya tak bawa baju. Saya tak nampak masalah besar di situ. Baju awak pakai itu? Pakai saja lapi kerja esok. Siapa nak marah awak? Okey, saya dah lapar. Jom ikut saya makan. Terima kasih. 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 Inah. Terima kasih. Sebenarnya, saya ini bercinta dengan dia. Ya Allah. Kau nak tembirang apa lagi aku ini? Aku ini Nina bukannya budak-budak. Dah besar panjang. Okey? Kalau kau suka dengan dia, terus terang saja. Tak payah nak menipu-nipu. Saya ini tak sesuai dengan dia. Azura itu lagi cantik. Lebih serasi jadi kasih dia. Kalau dia suka Azura, buat apa dia keluar dengan kau? Ini satu lagi. Apa lagi, Syafiak? Ini baju-baju semalam ini. Tak balik rumah ya? Kau tidur rumah dia semalam? Banyaknya kerja. Apa lagi? Apa lagi? Selamat pagi, Nina. Selamat pagi nanti kita jumpa ya. Ini senarai tetamu untuk hari jadi parti Encik Arman semua dah ada pada saya dah. Nanti Nina maklumkan kepada semua ya. Yalah, saya pun ada perkara nak bincang dengan awak. Ya, saya harap berita gembira. Tak sabar nak tunggu selamat pagi ini. Oh ya, Nina dah tanya Encik Arman hadiah apa dia nak. Encik Arman, tolonglah. Beritahu saya apa yang Encik Arman nak untuk hari jadi nanti. Kenapa sampai nak tolong-tolong ini? Kan saya dah cakap saya nak awak? Cakaplah betul-betul. Betul-betullah saya cakap ini. Saya nak awak. Okey, okey, okey. Selamat pagi nanti saya beritahu awak. Semalam pun Encik Arman cakap macam itu. Tapi tak beritahu pun. Semalam-semalamlah. Hari ini saya janji saya akan beritahu awak. Maaf, Encik Arman. Saya kena jumpa orang masa selamat pagi. Nanti. Eh, awak nak tahu atau tak nak? Kalau awak nak tahu, kena keluar langsung saya. Tolong Encik Arman. Beritahu saya selamat pagi hari ini. Awak keluar langsung saya tak? Saya nak jumpa orang. Saya nak jumpa siapa pula. Saya nak jumpa siapa pula. Saya nak jumpa dari cela. Saya nak jumpa. Saya nak jumpa. Saya nak jumpa semananya yang terside. Saya nak jumpa. Hai Nina. Mari duduk. Ini adalah senarai tetamu yang kita akan jumpa nanti. Kenapa, Nina? Awak dah ada orang lain? Saya minta maaf. Tak apalah. Awak simpan cincin ini sebagai tanda persahabatan kita. Kalau awak masih anggap saya sebagai kawan, tolonglah terima. Saya betul-betul kecewa, Nina. Saya harap... ...awak boleh pertimbangkan lagi lamaran saya. Pertimbangkan lagi lamaran saya. Kamu? Nina. Nina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku bukan istri sempurna, yang terbaik dipandanganku. Tetapi aku teramat menyayangimu. Aku bukan istri sempurna, tetapi aku sanggup hidup setah. Di sampingmu selamanya... Terima kasih.